Capek-capek untuk kita lebih ke arah, yuk kita mengandalkan kantian jadi hebat yuk, jalan setengah-setengah, dan mereka melihat semuanya. Selamat sore, Baymong yang selaku founder dan juga CEO Tiger Rock Agency. Sorry, sorry, sorry. Selamat sore, lalu ada Bapak Subi Otojinga. Kami bersama. Selamat sore, Ko Subi, yang merupakan founder dan juga komisaris Tiger Rock Agency. Lalu ada Bapak Amin. Kau Amin. Kau Amin, ya, silahkan. Ya, boleh menunggu tangan, teman-teman, yang merupakan co-founder Tiger Rock Agency. Next, I know this is Chike, as a consultant Tiger Rock Agency. Selamat malam. Please. And Miss Jing Shibai. Selamat malam. Oke. Oh, ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh sekali lagi. Bukan teman-teman sudah berkumpul semua di depan Ada Mas Baip Wong, ada Ko Subi, juga ada Bapak Amin Dan juga ada Jing Si Bae dan juga Cik Hei Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berada di balik Tiger Wong Agency Sebelum masuk ke sesi tanya jawab Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Baip Wong dan juga Ko Subi Saya persilakan Selamat sore semuanya Terima kasih ya Maaf saya gak terlambat Pertama ini sebenarnya acara yang saya tunggu-tunggu sudah lama Kita prekiranya sudah lama sekali Dan gak tau kenapa kebetulan sekali ya Dengan adanya di Kau Kembali dan juga masih ada media yang lainnya Saya disini selaku CEO dan ada Ko Subi dan ada Ko Amin Dan juga teman-teman di sebelah saya di Jika dan semuanya Saya kembali kalau melakukan sesuatu itu awalnya tujuannya apa Karena kalau tujuannya sudah arahnya membantu dulu bukan mencari uang saya mau Karena kalau sudah mencari uang saya visinya sudah tidak mengarah ke sana banget Tapi kalau membantu karena saya sudah pernah jualan Saya juga sudah pernah jualan juga Jadi buat saya ini adalah kesempatan buat banyak orang untuk menjadi seperti saya Yang akhirnya saya berkolaborasi bareng-bareng semua ini yang akhirnya mencari uang ikusi Yang sekarang ini mau kita seperti grand loss ya Jadi itu penggunaan dari saya kalau ada pertanyaan apapun itu nanti kita lanjutkan lagi ya Oke terima kasih Mungkin dari Ko Subi bisa sepatu dua mata kata Selamat sore semuanya Seperti yang tadi Mas Baim bilang ya Kita berangkat dari visi yang cukup mulia setelah saya dengar dari Mas Baim Perusahaan ini didirikan khusus kita banyak membantu nih Dengan visi yang membantu Gimana kita bisa menciptakan para talent yang berbakat di Indonesia ini Bisa punya jam terbang yang lebih tinggi Dan bisa mencapai kebanyainya seperti Mas Baim Ya atau ada yang bisa jago jualan bisa jualan banyak Sangat heboh kan artis-artis jualannya miliaran rupiah Nah kita pengen membantu meningkatkan taraf hidup talent talent yang pada notabelnya Sangat banil nih sebenarnya di Indonesia Cuma tidak mempunyai sebuah pentas untuk mereka manggung ya Nah di Tiger Wong Agency ini kita menyediakan semua fasilitas ini Jadi berangkat dari visi yang mulia ini Kita berharap Tiger Wong Agency ini bisa menjadi agensi yang benar-benar Membantu seluruh masyarakat Indonesia Dan kita bisa bersinar di platform yang sudah ada di Indonesia ini Sekian dari saya ya Terima kasih Oke terima kasih Mungkin langsung aja saya akan masuk ke teman-teman dari Yawom Media Di sini saya akan untuk menanyakan mengenai TikTok apapun itu Tanya caranya Kita santai lah Sebenarnya ini sudah lama ya Kenapa juga saya berdiri di sini Saya itu pelaku juga Saya itu menjual juga Dan saya itu membantu mereka UMKM juga Jadi ketika itu tutup tuh sebenarnya ada banyak sesuatu yang saya mengutapkan Cuma terkadang Pak Uli Digur ketika lagi rame agak baik dan tidak hanya untuk kita bicara Ya akhirnya saya diam saja Tapi bagi UMKM juga perusahaan ini tutup juga kemarin Kita tidak melihat sesuatu hal yang perubahannya itu drastis Di berbagai kita bilang store atau mall ya Sama Pak Karena memang perubahan zaman ini sudah ada Mengarah ke online, mengarah ke yang ini Dan sekarang kita mengedukasi dengan adik kita itu Dan saya sekarang bukan seperti orang yang bikin agensinya Karena saya pelaku Saya sudah menjual, saya tahu dapetnya berapa Saya membantu banyak orang Dan banyak sekali orang bahkan teman saya Yang lakukan saya bisa tolong jualin ini Dan kita bantu Jadi buat saya perubahan zaman ini Yang ke arah sini harus Ya saya akhirnya sama Kosubi nih Kosubi yang benar-benar dia itu Saya punya teman hebat sekali Yang menstrategikan, menjadikan Yang akhirnya tiba-tiba yang menjadikan Dan disini saya balik lagi Sudah berapa lama tadi ini Sudah hampir satu tahun lebih mungkin ya Satu tahun kalinya, satu tahun Karena buat saya Untuk mempunyai agensi itu Bukan agensi yang seperti orang dengar agensi Ini kayaknya harus dipinahkan Karena disebelah saya ada Kenapa ada dua orang sebelah saya ini Kita, saya Seperti saya membuat film ya Pak, kalau ada banyak membuat Pasti bagus Saya tidak pernah membuat sesuatu itu Iseng-iseng Saya selalu membuat itu serius Apa pun ini? Satu jembat apa yang saya buat Saya tidak serius Tidak ada Bahkan animasi saja Saya buat sangat serius Kalau itu bleeding Tapi saya tahu Saya harus buat modus man Kalau bisa kayak kokomel Ini kokomel Dan sekarang Adanya teman-teman saya dari China ini Maaf dia itu tidak bisa berbahasa Indonesia Tapi bisa Tapi adanya mereka ini Memperlihatkan Tegruang Indonesia itu Kita memakai konsultan Yang benar-benar profesional Mereka dari perusahaan besar Dan di sebelah saya Posubi Posubi ya Maju untuk meeting Dan buat saya Yang seperti ini Harus dipertahankan kepada orang-orang Kenapa? Masuknya Tegruang Indonesia itu Bukannya main-main Kita akan melatih Kita akan Marketing mereka Kita akan Edukasi Dan sistem mereka Sudah tidak ada Kayaknya kita Lama sekali ya Ada sekitar Bolak-balik Enam bulan Terus itu ya Ke China Bolak-balik 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 Apa sepuluh tahun kalian Kalian cuma tahu Bukannya aja Tapi kalau kita Sudah bolak-balik Terus Bolak-balik 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 Yang akhirnya Mereka berdua Mereka Tengah tegang Kenapa mukanya ya Itu karena mereka Tengah berdua Tapi saya senang Kalau orang serius itu Berarti mereka itu Sebenarnya Pekerja keras Dan saya Suka banget Sama mereka berdua Pekerja keras banget Dan adanya mereka Di sini Saya mau melihatkan Pada kalian semua Tapi kalau kalian Di sini beda Jadi kalau kalian Percaya sama kita Yuk Tapi orang di sini Yang sukses Yang kerja keras Yang yang kerja keras Janganlah Kalau coba-coba Cuma boleh Tapi kalau cuma Untuk main-main Karena kita sistemnya Memang kuat banget Kalau emang Mau jadi orang Terus saya Ayo Saya dari belakang kalian Dan bukan cuma ini Ini ada gudang Ada segala semuanya Setelah ini besar Kita mungkin ada Satu Mungkin satu gedung Lagi buat seperti ini Karena buat saya Ini baru awal Tapi awal ini Benar-benar Apa sih gunanya Kita cuma hidup Berapa lama lagi Cuma buat memanfaat Orang banyak aja Tambah banyak orang Yang dateng Tambah anak teman saya Tadi juga ketemu Sini dong Saya bilang Ayo 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 Malik lagi ya Mudah-mudahanlah Doain nanti yang Ini yang baiknya Terima kasih 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 di hak dan kewajibannya si talent dia akan mendapatkan murni tapi kita memberikan support system yang sangat kuat dan fundamental yang sangat kuat sehingga akan mendorong dia menjadi sukses itu sih perbedaan kita agensi antara kita dengan yang lain ya kita tidak hanya menjadi calo ceritanya ya, bukan calo saja, tapi kita benar-benar memberikan value bagaimana dia menjadi seorang yang bisa sukses itu ya Imbia? betul mungkin ada yang mau ditambahkan? itu hanya di garis bawah ini kita tidak mengambil haknya mungkin itu membedakannya jadi saya itu cerita sikat saya itu tidak pernah punya manajer dari dua pesanan karena kadang-kadang saya melihat manajer disini terkadang ya, bukan kebanyakan mereka gak perlu jatuh aja kerjaan saya dapat sendiri yang seharusnya manajer itu kalau di luar nanti dia mencari pekerjaan sampai ke titiknya, maunya apa dia cari sama dia sampai ketik ini makanya ketika saya punya agensi ini saya tidak mau apa yang pikirin saya dulu terjadi sama calon-calon disini itu dia fundamentalnya saya gak mau apa yang saya pikirin dulu terjadi disini makanya yang dibilang sama Khosubi benar kita membangun mereka undang metalnya pedenya orang yang belum tahu dimana bahkan yang di jalanan pun misalnya ada musik segala yuk, kita main musik benar caranya begini dapat uangnya begini ayo nah itu dia beda lah beda kita kita itu kadang-kadang memikirkan uang itu dapatnya yang kedua yang pertama itu gimana caranya kita membuat dia itu berhasil itu sih oke bagus tapi kalau kita kan ada beberapa pasti ya yang kita strategikan ya kalau kita bukan dapur disini tidak mungkin tapi besar atau tidaknya pasti itu kecil kecil banget orang dari makanan semua makanan sama mungkin dari platformnya gak ada kalau saya lebih ke arah biarkan itu kita menanggung sendiri yang pastinya ketika kita membicarakan berapa sih dapur tes saya segini lalu dia berreformnya segini mas bayi kata apa udah gak usah bikin saya gitu aja yang penting mereka itu bekerja dengan benar dan juga kita menyalurkan dengan benar balik lagi memang memang dari awal waktu kita seperti itu insya Allah apapun yang akan dibicarakan kalaupun itu ada yang memuntukkan kita misalkan kita saya ambil 10% ya kita ngomong di depan tapi ketika itu tidak ada saya kita ngomong di depan kita ngambil ya jadi buat saya disini bukan mengenai wang tapi lebih ke arah manusianya kita bisa gak sih tegawanya disini punya manfaat buat banyak orang berarti berarti ketika oh benar ya oke tapi gak semua platform seperti itu dan kita mau melihat segi dari sinunya jadi buat saya apa yang membuat talent nyaman kita lakuin tapi kalau membuat mereka itu gak nyaman ini jangan ambil deh karena kita ini ini kita bicarain nih talent orang koordinator kita mereka menentukan saudaranya iya atau tidak kalau saya tapi secara kontrak segala semuanya pasti di depan pasti semua di depan satu yang paling saya ingin dari semua kejadian adalah ketika saya itu datang ke rumah orang yang waktu itu orang itu ditolong lewat ATM eh lewat transporter kalian tahu gak dia cuma dapat berapa persen dari 100 persen dia cuma dapat 10 8 juta diambil sama yang punya rekening dan itu kejadian real buat saya nah disitu saya langsung bilang jangan pernah ngambil orang ketika lo kontrak ini orang gak ngerti bilang di depan lo ambil seberapa persennya karena itu dosa menurut saya itu berhubungan dengan mas yang tadi bilang lo kontrak apa yang ini gimana semuanya itu kita apa adanya tapi balik lagi kalau kita kayak agensi mungkin saya gak bilang agensi lain tapi kebanyakan tapi itu pekerjaannya beda ya dia lebih ke arah manajemen ya ada 30 persen 40 persen ini lebih ke arah apa kreator ini lebih ke arah apreator ya betul ya jadi punya punya sisi berbeda tapi balik lagi semua yang mengerjakan rasanya apa tuanya kalau kita pertemuannya tidak disengaja tanpa saya cerita tapi balik lagi ini adalah sebuah buat saya tidak ada suatu kebetulan semua ada mana tempatnya dan yang paling penting adalah yang paling sayang buat saya ini adanya kita semua disini gak hanya kedua sih kenapa ada mereka semua disini mereka yang lebih jauh daripada kita jina tapi semua gak ada ketua dengan satu visi jadi kalau pertanyaannya kenapa milih saya kenapa milih kosubi pasti ada yang saya gak bisa dibiliki sama dia dan pasti ada yang dia gak bisa saya ada dua semua itu gabungan bahkan saya kita ketika bertiga sudah mengumpul jangan berarti ngasal ya ada yang kita gak bisa ini yang kita ambil sesiapa mereka berdua mereka itu juga di jaman mereka punya perusahaan tapi mereka willing untuk datang disini baru sama kita yuk kita bantu Indonesia jadi saya senang ketika visi itu ada balik lain udah tanya kenapa-kenapa pasti ada sesuatu tujuannya pasti ada sesuatu yang kita gak bisa ya saling isi semuanya oke ya teman-teman dari kita juga mencari yang namanya kalian untuk ini jadi semuanya itu tidak mengirikan apelial kawan konten atau enggak semuanya tapi lagi jangan lihat ditinggian datang ke sini karena dia melihat buat saya melihat dia dia melihat dia tahu ini orang bisa atau enggak itu dia mereka yang akan melihat makanya kita itu disini dudai di tangan orang yang kalau saya belum jadi balik lagi kalau kita itu kita gak mau ada salah sebenarnya dari segala apapun jadi ketika datangnya mereka itu mereka yang melihat bahkan kemarin maaf ya saya bicara apa tadi saya orangnya begitu 400-600 orang ada itu bisa diberikan 20 30 atau 50 apa ada yang saya ngomong jadi buat kita itu kita mencari benar-benar orang yang serius jangan sampai kita sudah capek-capek untuk kita lebih ke arah yuk kita mau nalik hatian jadi hebat yuk jangan setelah dan mereka melihat semuanya bukan saya kita benar-benar mengakomodir doang jadi saya menyenangkan disini tuh ini baru disini kalian lihat di atas banyak sekali orang talent koordinator itu seriusnya kok supi kok amin dan juga teman-teman kita disini bangga sekali makanya ketika saya melihat wah ini sih baru-baru kita selalu menjadi nomor nomor satu tapi kalau end up kita menjadi nomor dua nomor tiga kita aimnya berusaha dan aimnya itu berusaha mau apa punya manfaat orang banyak itu aja sih jadi saya menjawab semuanya akan dilihat bahkan yang terakhir itu yang lagi hype disini itu adalah dia membeli video kayak youtube premium berarti gak tapi dia di tiktok jadi satu video dibeli dua ribu atau empat ribu kita itu kan lebih ke arah syuting ya skrip sama video sama aktor kita aja mau bikin itu jadi itu kan bukan namanya konten kreator atau gak kreator faktor itu ada seru writer jadi buat saya semua itu disini bener-bener dilihat dan akan kita ini kemarin baru dibitingin habis saya bilang sama dia padanya disini belum ini deh tapi kita coba ayo 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 karena kita mau membuka banyak kesempatan buat talent yang ada di Indonesia gak hanya kreator atau itu semua bapak yang terakhir bahkan di Indonesia pun ada yang di tempat tinggal dana kalau memang itu terbukti ada kendala di antar kota atau ngapapun itu pasti ya jangan kan kayak gini editor saya aja kita message editor saya semuanya saya message apalagi yang berhubungan dengan ini dan mereka bukannya daily lagi bener-bener sampai puluhan jam 5-10 jam misalkan mau live pasti kita memikirkan itu dan insyaallah apapun yang bisa kita akomodir buat mereka kita pasti ini kok itu janji kita semua biasanya sebenarnya ketika udah hebat dia akan keluar sama lah pemain singetron semuanya juga begitu udah hebat dia akan gini tapi balik lagi itu adalah sesuatu hal kejadian yang seri terjadi jadi buat kita itu bukan suatu ketakutan penyakutan tapi kalau dia sudah menganggap ini rumah ini gak mungkin dia jadi ya ini mudah-mudahan semua doa kita yang selama ini kita bersiapkan untuk Tiger Agency dilancarkan berkah banyak orang ya saya mau juga biasa saya kembangan kepegang sendiri tapi ini kita mau rame-rame ini ya mudah-mudahan dilancarkan tapi sebelum itu berdoa saya ingin berdoa menurut agama dan keputusan masing-masing dan caranya masing-masing semua pasti seizinnya ya berkembang atau tidaknya saya persilahkan semuanya berdoa silahkan oke saya putong ya let's go together oh okay oke oke baru orang sini nah oke 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 oh ya oke Terima kasih. Terima kasih.